Imam tanpa bayangan jilid 7. Sesaat sebelum berlalu Kong Yoleng telah memberi kesempatan kepada kami berdua untuk melarikan diri dalam waktu 3 hari, seandainya kami berhasil melepaskan diri dari pengejarannya maka dia akan melepaskan diriku, sebaliknya kalau tidak maka aku tetap akan diperkosa olehnya, dengan sedih dan penuh penderitaan ia merintih. Pada waktu itu Pin Ye ingin bunuh diri saja, tapi rupanya Kong Yoleng telah berpikir pula sampai ke situ. Ancamannya, kalau aku berani ambil keputusan pendek untuk bunuh diri maka anak murid God Ye selamanya jangan harap bisa muncul dalam dunia persilatan, oleh sebab itu terpaksa aku harus melanjutkan pelarian kami bersama-sama Chi Im Su Heng, Sepanjang perjalanan kami menyaru sebagai suami istri, menginap dalam satu kamar yang sama, tidur sepembaringan yang sama pula dengan tujuan untuk melepaskan diri dari ancaman manusia laknat itu. Oh, jadi setiap kali kalian menginap di sebuah rumah penginapan maka kalian atur lebih dahulu jebakan maut agar Kong Yoleng yang mengejar kalian bisa terjebak, kata C.E. Tian Gak. Maksudmu ketika guruku berjumpa dengan mereka, waktu itu hanya suatu kebetulan saja dan peristiwa hanya suatu kesalahpahaman belaka, teriak lupeng dengan mati melotot. Tatkala gurumu menyerbu ke dalam kamar, ia segera terjebak ke dalam alat rahasia yang sengaja kupasang hingga mengakibatkan dia terpagut tular berbisa dan jatuh tak sadarkan diri. Sementara P.N.E. menemukan kalau seng korban bukanlah cia kak Sinmo, maka segera ku minta kepada suhengku untuk menolong jiwa gurumu. Oh, 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 lupeng berseru dengan wajah tertegun. Tentang peristiwa ini bagaimanapun juga aku tetap tidak mempercayainya. Huyeka Nikou tidak mempedulikan teriakannya, ia melanjutkan. Pada saat suhengku membawa pergi gurumu dari situlah, P.N.E. baru menemukan bahwa Kong Yoleng sudah menanti kedatanganku di dalam kamar. Bagian 17 Berbicara sampai di situ ia merandek beberapa saat lamanya, sekilas rasa sedih yang tak terkirakan terlintas di atas wajahnya yang penuh keriput, dengan mulut membungkam dan pandangan sayu ditatapnya wajah Hei E. Syok Peng, sementara air matu jatuh bercucuran membasai pipinya. Hong Teng adalah seorang manusia bodoh, ia cuma merasa heran tatkala menyaksikan tingkah laku W.K. Nikou yang membingungkan hati Iut, karena tak tahu apa yang terjadi maka segera serunya kembali. Hei Nikou tua, bagaimana selanjutnya? Apa yang telah dilakukan Chiak Kak Sinmo setelah berada di dalam kamar? Kepandayan silat Kong Yoleng bukan saja berasal dari aliran sesat, kelihayannya pun tiada tandingannya di kolong langit, kata W.K. Nikou dengan penuh emosi. Meskipun Pin Yee adalah anak murid God B.Y.P. namun kepandayan silatku dalam pandangannya hanya bagaikan suatu permainan saja, Pin Yee sama sekali tiada berdaya untuk melawan, maka dalam suatu kesempatan itu berhasil ditawan olehnya, dan, dan, dan aku pun diperkosa oleh manusia laknat itu dalam kamar itu juga. Ia belai rambut Hei E. Siok Peng yang panjang dengan penuh kasih sayang, tambahnya lirih. Dan dia adalah buah yang ditinggalkan Kong Yoleng dalam badan Pin Yee. Tidak pernah C.E. Tian Ga membayangkan kejadian itu, dengan nada tercengang bercampur kaget serunya. Apa? Hei E. Siok Peng sama sekali bukan putri dari Hei E. Giyong Lemseng, ketua dari perguruan Selaksa Racun. Air mati semakin deras membasai wajah W.Y.K. Nikow yang penuh berkeriput, katanya dengan nada penuh sesenggukan. Ketika Pin Yee kembali ke dalam perguruan, ternyata telah berbadan dua, sembilan bulan kemudian lahirlah dia di dalam dunia. A.A.A.I. Karena keadaan memaksa aku ada maksud membuangnya saja ke tepi jalan, siapa sangka pada saat itulah kebetulan sumo Aiku datang berkunjung ke Gunung Gobiet, Maka, Ibu tiba-tiba Hei E. Siok Peng angkat kepalanya dan berseru, setelah sekian lamanya menderita akhirnya aku berhasil juga mengetahui siapakah ibuku yang sebenarnya. Ibu, aku minta janganlah membuang diriku lagi dari sisimu. Agaknya W.K. Nikow tidak menyangka kalau Hei E. Siok Peng secara tiba-tiba sudah mendusin, mendengar perkataan itu ia jadi gelagapan tidak karuan, dengan bibir gemetar dan wajah kebingungan serunya. Siok Peng Oh 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 ibu seru Hei E. Siok Peng dengan nada sesengguhkan sambil merebahkan diri di dalam pelukan Nikow itu. Janganlah diriku lagi. Oh 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 oh, betapa menderita aku selama mencari dirimu, janganlah kau tinggalkan diriku lagi. Sekuat tenaga W.K. Nikow memeluk putrinya, rasa pedih dan segala penderitaan serta siksaan yang telah terpendam selama belasan tahun rupanya telah tersalur keluar semua dalam sedetik yang terakhir ini, ia merasa tidak punya ganjalan lagi yang memberatkan pikirannya. Isak pangis yang pedih itu menggoncangkan perasaan hingga membuat Hang Teng serta lupeng pun ikut mewek, sedang C.E. Tian Gak menghembuskan napas panjang dan membuang pandangannya jauh ke angkasa yang gelap. Dalam hati ia menghela napas panjang pikirnya. Peristiwa yang menimpa umat manusia memang seringkali berubah dengan cepatnya, entah sudah berapa banyak penderitaan serta siksaan yang sudah dirasakan oleh umat manusia di dunia ini, Entah berapa banyak air matu yang bercucuran, berapa banyak hati yang hancur lebur, dan siapa pula yang bisa menduga dibalik kegembiraan seorang terkadang tersembunyi penderitaan serta siksaan batin yang berat. Sementara ia ada maksud menghibur hati ibu dan anak itu, mendadak terdengar lupeng berteriak keras. Lalu apa yang terjadi? Secara bagaimana kitab pusaka I.E. Chin Keng serta selek cu itu bisa terjatuh ke tanganmu? Tak kala Pin Ye sadar kembali dari pingsan, ku jumpe suhengku, C.E. telah berdiri di dalam ruangan sambil membawa selek cu serta kitab pusaka I.E. Chin Keng, Menurut pengakuannya benda-benda itu didapatkan dari dalam liang ular. Pada saat itu Pin Ye sedang sedih bercampur gusar, sama sekali tak terlintas dalam benaku untuk menemukan gurumu dan mengembalikan benda-benda mustika tadi kepadanya, hingga akhirnya. Bagaimanapun juga aku tetap tidak percaya, tiba-tiba lupeng menukas. Huyeka Niko mengerutkan sepasang alisnya, sedangkan He.E. Chin Keng mendadak meloncat bangun sambil membentak. Kau ingin keadaan yang bagaimana baru mau mempercayai perkataan ibuku? Tangannya segera digetarkan, di antara lengannya yang putih mulus perlahan-lahan merambat keluar seekor ular kecil bersisik. Kembang-kembang, sambil melotot ke arah lupeng dengan sinar mata buas, lidahnya yang merah mendesis-desis. Lupeng menyusut mundur beberapa langkah ke belakang, sambil mencekal toyanya rat-ratia berseru. Aku, aku minta bukti. Di atas telapak kaki kanan Kong Yoleng terdapat sebuah andeng-andeng merah, sedang di telapak kaki kanan Siok Peng pun terdapat andeng-andeng yang sama. Ibu kalau begitu ayahku bukan si Hei-e, melainkan Kong Yoleng teriak Hei-e Siok Peng dengan metu, terbelalak. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Cei-e Tian Gak, ia teringat kembali tatkala Chiak Kak Sin Mo melancarkan sebuah juru serangan yang aneh waktu ada di perkampungan Tai Biye San Chung, secara tidak sengaja ia telah melihat andeng-andeng merah di telapak kaki gengong iblis itu. Maka dengan cepat berseru. Cai Hai bisa membuktikan kalau di atas kaki Kong Yoleng benar-benar ada andeng-andeng merahnya. Ah 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 ah, di atas telapak kakiku pun terdapat andeng-andeng, seru Hei-e Siok Peng dengan wajah berubah. Kalau begitu sudah pasti benar bahwa aku tidak si Hei-e, melainkan si Kong Yoleng. Huye Kak Nikou menghela napas panjang, ia merasakan badannya jadi lemas tak bertenaga, seakan-akan ucapan yang telah diutarakan tadi telah menyumbat peredaran darah dalam tubuhnya sehingga membuat ia merasa enggan untuk berbicara lebih banyak, ia mengangguk. Wajah Kong Yoleng segera berubah jadi riang, dengan penuh kegembiraan gumamnya. Kalau begitu aku sudah bukan merupakan musuh besar dari Pek Inhui lagi, sejak kini ia pun bisa bersikap lebih baik terhadap diriku. C. E. Tian Gak yang mendengar gumaman darah itu, dalam hatinya segera timbul suatu perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, pada saat ini pikirannya terasa buntu, ia terbayang kembali akan wajah dari Wai Jensiang, baru saja bayangan itu lenyap, dalam benaknya terbayang kembali bayangan tubuh dari Edgwan Pip Giyok. Untuk beberapa lamanya ia berdiri termangu-mangu di situ tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hei tiba-tiba Kong Yoleng menegur sambil memandang ke arahnya dengan pandangan mesra. Menurut pendapatmu dapatkah Pek Inhui mencintai diriku? C. E. Tian Gak melengak, tapi dengan cepat ia menyahut, Oh 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 oh, dari mana Cai Habisat tahu perasaan hati orang? Kong Yoleng Syok pengmaju dua langkah ke depan, katanya lagi sambil tersenyum. Seandainya kau adalah Pek Inhui, dapatkah kau mencintai diriku? Rupanya C. E. Tian Gak tidak menyangka kalau udara bersifat polos yang mula-mula dijumpainya ini sekarang bisa berubah jadi begitu berani, alisnya kontan berkerut. Cai Habisat percaya Pek Inhui adalah mencintai gadis-gadis yang jujur dan bersifat polos, ia tak akan sudi bergaul dengan gadis-gadis yang suka berjual lagak. Kong Yol Syok pengmelengak, air mukanya berubah hebat. Siapa yang kau maksudkan sebagai gadis yang suka berjual lagak? Lupeng benar-benar orang yang tak tahu diri, sambil usap kepalanya mendadak ia menimbrung. Hei, bolahkah aku memeriksa sebentar telapak kakimu? Kong Yol Syok pengmencibirkan bibirnya, ular kecil yang berada di lengan kanannya tiba-tiba meluncur ke depan, laksana kilat memegut tubuh lupeng. Gerakan ular itu cepat bukan kepalang, baru saja lidahnya yang merah mendesis keluar tahu-tahu ia sudah tiba di hadapan jago saulim ini. Lupeng mementak keras, sepasang telapaknya buru-buru didorong ke depan melancarkan sebuah babatan. Segulung angin pukulan yang kencang menghadang jalan perginya ular tadi, siapa tahu tiba-tiba tubuh seng binatang yang panjang dan lemcir itu memblok ke bawah lalu berputar ke samping, dari jarak lima cun di bawah ancaman angin pukulannya ia terobos menggigit leher lawan. Perubahan yang dilakukan dengan gerakan cepat ini sungguh berada di luar dugaan lupeng, ia membentak, tubuh bagian atasnya dibuang ke belakang sementara telapak kanannya segera mencengkeram tubuh ular tadi. Dengan gerakannya ini justru seng telapak telah memapaki datangnya moncong ular tadi, tidak ampun lagi telapaknya terpagut sekali, seluruh lengan jadi kaku dan hawa murni pun tak sanggup dikerahkan keluar. C. E. Tian gak tidak menyangka kalau darah manis itu bakal mencelakai sahabatnya, dengan cepat ia loncat ke depan, kelima jarinya direntangkan bagaikan sebuah gunting laksana kilat mencengkeram bagian tujuh cun dari ular itu, jari telunjuk serta ibu jarinya ditekan ke dalam menjepit ular tadi. Kemudian sekali tarik ia cabut gigi-gigi taring seng ular yang telah menembusi kulit tubuh lupeng. Nona peng tegurnya dengan sepasang alis berkerut, kenapa kau lukai orang dengan ularmu? Jangan lukai siau ho aku, teriak Kong Yusho Peng sambil meloncat ke depan, tapi ketika mendengar teguran dari C. E. Tian gak ku ia segera merandek, badannya gemetar keras dan tak tahan ia berseru. Kau adalah pekin hui. Belum habis ia berseru, dari dalam kuil tiba-tiba berkelebat keluar sesosok bayangan tubuh, dia adalah ho yang gong, sambil membopong sesosok tubuh kakek itu menangis terseduh-seduh. Sedari dulu dalam ingatannya belum pernah melihat ho yang gong menangis seperti kali ini, tentu saja tingkah laku orang itu membuat darah manis si Kong Yu ini jadi tertegun. Hei ular asap tua tegurnya. Ho yang gong berhenti, sambil menoleh dan mengucurkan air matanya ia berbisik lirih. Uh 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 uh, dia telah mati. Sekarang Kong Yu Shok Peng baru dapat melihat bahwa orang yang dibopong manusia aneh itu bukan lain adalah suhunya Ko ini kau, ia jadi sangat terperanjat. Suhu teriaknya. Uh 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 uh, nenek mo yang sialan, siapakah suhumu? Dia adalah sayangku. Uh 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 uh. Di tengah isak tangis yang amat sedih, orang itu melayang ke tengah angkasa dan meluncur ke bawah bukit Cingsia, dalam waktu yang singkat badannya sudah lenyap di tengah kegelapan. Uh 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 uh, Ko in. Ko in, bisik kau ya kaknik kau sambil menghela nafas. Apa gunanya kau bunuh diri hanya disebabkan persoalan ini. Sebaliknya C.E. Tian Gak jadi terperanjat, sambil melemparkan ular kecil tadi ke atas tanah serunya. Celaka, Oh yang gong telah jadi gila, sinar matanya berputar sekejap, tambahnya. Cepat kau cabut keluar sisa racun ular yang mengeram dalam tubuh lupeng, aku segera akan pergi menyusul si ular asap tua. Dipandang dengan begitu tajam oleh C.E. Tian Gak, air matu yang semula sudah hampir meleleh keluar dari kelopak matukong Yusho Peng segera terdesak masuk lagi, dengan termangu-mangu ia. Memandang bayangan tubuh pemuda itu lenyap di tengah kegelapan, lama sekali ia berdiri mematung di sini. Omih tohut, bisihweka nikolici. Koin. Koin, bukankah kau sudah hampir 20 tahun lamanya berdoa setiap hari? Mengapa kau gagal juga menembusi kesulitan tentang cinta? A.A.A.I. Samudera cinta luas tak terhingga, dimanakah adalah tepian? Dengan kepala tertunduk, muka murung selangkah demi selangkah ia kembali ke ruang dalam, di tengah kegelapan hanya terdengar gumamnya berkumandang di angkasa. Peristiwa menyedihkan banyak di dunia, siksaan batin banyak di orang yang mabok oleh cinta. Titik. Fajar baru saja menyingsing, kabut tipis menyelimuti bukit dan permukaan bumi, mengikuti angin kabut tadi makin mengumpul jadi satu. Gunung Cingsia masih dikelilingi oleh kabut yang tebal, di tengah kesunyian yang mencekam, suasana di sekeliling situ terasa semakin menyeramkan. Mendadak terdengar isak tangis yang amat sedih muncul di balik kesunyian, tangisan itu seolah-olah muncul bagaikan kabut sukar dicari dari mana asalnya, dan lenyap tiada berbekas. Jubah merah yang dikenakan C.E. Tian Gak berkelebat muncul di tengah kabut, kemudian lenyap pula di balik kumpulan kabut lain yang jauh lebih tebal, dengan alis berkerut pikirnya. Sudah dua hari dua malam aku mengejar diri Ouyanggong, tapi dia hanya selalu berputar di sekeliling gunung Cingsia, andai kata syarafnya tidak beres, tak mungkin ia bisa berbuat demikian. Dari balik kabut kembali berkumandang suara isak tangis yang lirih, sebentar suara itu muncul sebentar lagi lenyap tak berbekas. Seakan-akan suara itu muncul dari dalam impian, tapi mirip pula sebagai kenyataan. C.E. Tian Gak berseru tertahan, badannya dengan cepat berkelebat meloncat sejauh empat tombak ke depan, bergerak menuju ke arah mana berasalnya suara tadi. Kabut tebal menggulung ke sana kemari, suara tadi lenyap tak tahu ujung pangkalnya, dalam keadaan begitu terpaksa jago si C.E. itu berdiri tak berkutik di tempat semula sambil diam-diam menantikan kemunculan isak tangis tadi sekali lagi. Sedikit pun tidak salah, beberapa saat kemudian suara tangisan itu muncul lagi dari balik kabut, mengikuti hembusan angin buyar di angkasa, seakan-akan bunga yang rontok di atas tanah. C.E. Tian Gak tarik nafas dalam-dalam badannya melayang tiga tombak ke depan dan melayang turun di mana berasalnya suara tadi. Gerakan tubuhnya ringan, sewaktu mencapai permukaan tanah pun tidak menimbulkan sedikit suara pun tapi suara itu belum berhasil juga dikejarnya. Meski begitu, kali ini C.E. Tian Gak bertindak jauh lebih cerik, ia tidak bergeser dari tempat semula sebaliknya malah berdiri tak berkutik di situ. Sedikit pun tidak salah, ia segera mendengar dengusan napas-napas di sekeliling sana. Bagi seorang jago silat yang sudah berpengalaman luas, penemuan itu memberikan perasaan baginya bahwa ia sudah berada di dalam kepungan segi enam yang sangat kuat. Ia tidak mengerti, apakah keenam orang jago itu sejak semula sudah bersembunyi di sana, ataukah dirinya yang tidak beruntung telah meloncat masuk ke dalam kepungan mereka, setelah berpikir sejenak akhirnya ia menahan pernapasan, kapaknya dipersiapkan dan dengan tenang menantikan perubahan selanjutnya. Dengusan napas di sekitar sana sebentar memajang, sebentar lirih dan lemah sekali seakan-akan mereka sedang mengintai sesuatu, gerak-geriknya sangat berhati-hati dan dijaga dengan sangat agar jangan sampai menimbulkan sedikit suara pun. Waktu berlalu dengan cepatnya, sudah beberapa saat C.E. Tian gak menanti di sana tetapi sama sekali tiada suatu gerakan apapun, kian lama hatinya kian bertambah curiga, segera pikirnya. Apakah ada jago yang begitu berharga sehingga ke enam tujuh orang jago lihai itu mau menanti dengan sabar? Belum habis dia berpikir, tiba-tiba dari sisi tubuhnya berkumandang datang suara isak tangis yang amat lirih. Sekarang C.E. Tian Gak baru mengerti, ternyata isak tangis tadi adalah tangisan yang sengaja diperdengarkan untuk memancing perhatian seseorang, otaknya dengan cepat berputar, batinnya. Rupanya orang itu sedang memancing kedatangan seseorang dengan suara tangisan tersebut, siapa sih yang bisa dipancing datang dengan suara isak tangis. Tapi dengan cepat pikiran itu dicabut dari dalam benaknya, sebab secara tiba-tiba ia teringat bukankah dia sendiri pun terpancing datang ke situ karena mendengar suara-suara isak tangis tadi? Dari tempat kejauhan berkumandang datang suara suitan yang aneh diikuti suara awoyanggong yang serak-serak nyaring bagaikan tong bobrok itu berkumandang ke angkasa. Maknya, anak setan cucu monyet, siapa sih yang menangis terseduh-seduh di pagi buta seperti ini? Apakah kalian sudah kematian seseorang? Ak-ah-ah, rupanya orang-orang yang sedang bersembunyi di sekitar sini bukan lain adalah gerombolan dari Song Kim To Alama sekalian, satu ingatan berkelebat dalam menak C.E.Tian Gak. Tapi apa sebabnya mereka hendak menangkap diri awoyanggong? Jangan-jangan karena dia telah mengetahui rahasia atau rencana besar mereka maka manusia itu akan dibunuh-ah-ah-ah-ah-ah-i, ketika aku Menolong dirinya dari hutan tempo dulu, sudah sepantasnya kalau ku tanyai alasannya sampai jelas. Dalam kenyataan tiada kesempatan sama sekali baginya untuk menyesal atau berpikir lebih jauh, dari balik kabut terdengar suara senjata dicabut dari sarungnya diikuti enam sosok bayangan manusia berkelebat lewat dari balik kabut, Meninggalkan orang yang masih menangis terisak itu Dengan badan setengah merangkak perlahan-lahan C.E.Tian Gak bergerak maju ke depan, laksana kilatia dekap mulut orang itu dengan telapak tangannya Meskipun gerakan ini dilakukan dengan kecepatan luar biasanya, tapi rupanya orang itu pun merasakan adanya ancaman bahaya yang sedang mengintai dirinya, dengan cepat badannya berputar sementara sikut kirinya disodokan ke depan menghajar jalan darah sosim hiat di atas dadanya C.E.Tian Gak melengak, cepat lengan kirinya dirangkul ke depan melalui tekukan lengan musuh kemudian memeluk tubuhnya kencang-kencang Jari tangannya ditekuk dari depan siap mencengkeram jalan darah bisu di tubuh orang tadi Siapa sangka ketika telapak tangannya bergesek lewat di depan dada orang itu, ia rasakan sebuah perasaan empuk yang padat berisi dan kenyal bergelora masuk lewat pori-pori jari tangannya membuat jantung berdebar dan badannya gemetar keras Sekarang dia baru mendusin bahwa orang yang sedang didekapnya sekarang adalah seorang perempuan dan benda yang disenggolnya barusan bukan lain adalah sepasang tetek dari gadis itu Sebelum dia sempat bertindak sesuatu, gadis itu sudah menjerit kaget dengan kerasnya Jeritan lengking itu berkumandang menembusi kabut dan menyebar di angkasa, dalam keadaan begini C.E.Tian Gak tidak bisa tidak harus meneruskan gerakannya Sambil menggigit bibir ia segera sodok jalan darah bisu perempuan itu dengan ujung gagak kapaknya Angin desiran tajam menyambar lewat dari belakang, tau-tau sebilah pedang sudah disodok ke arah tubuhnya dari sayap kanan Sungguh tajam serangan itu, bukan saja ganas bahkan dasyat, buru-buru C.E.Tian Gak menggesarkan tubuh bagian atasnya ke samping Senjata kapak segera dipancarkan ke depan menyongsong datangnya babatan lawan Kering di tengah suara dentingannya ring, pedang itu patah jadi Dua bagian dan rontok ke atas tanah C.E.Tian Gak putar kapaknya membentuk ke arah lain Kebetulan orang itu sedang memapaki kedatangannya dengan gagang pedang Tidak ampun lagi sambil menjerit kesakitan kutungan pedang itu pun mencelat ke angkasa C.E.Tian Gak mengerti gerakan serangan yang barusan digunakan adalah salah satu jurus yang terampuh di antara sembilan kapak pembelah langit Tulang tangan orang itu kemungkinan besar sudah retak Dari balik kabut berkumandang keluar suara teriakan Ouyang Gong yang serak Neneknya anjing geledak, siapa yege suruh kalian ribut terus di sini? Siaohang sedang tidur tau Ouyang Gong si ular asap tua, cepat lari, teriak C.E.Tian Gak memberi peringatan Siapa yang memanggil aku? Dari balik kabut berkumandang datang suara bentakan dari kiam lengkun Pei Bun Hei Sekilas cahaya pedang menembusi kabut putih yang tebal dan langsung menusuk darah Tian Tuhiat di atas tenggorokan musuhnya C.E.Tian Gak segera ayun kapak saktinya dengan jurus kerian pikteh atau membelah langit membacok bumi Ujung senjatanya yang tajam membelah angkasa hingga menimbulkan gulungan hawa tekanan dan menyapu ke arah luar Tie Ying, ujung pedang Pei Bun Hei terbabat sampai kutung sebagian kecil Jurus pedangnya terbendung dan gerakan badannya pun terhenti di tengah jalan Tatkala merasakan tenaga serangannya lenyap tak berbekas Buru-buru ia meloncat mundur ke belakang dengan hati terkesiap Siapakah kau tegurnya keras? Haaah, 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 si pendekar jantan berkapak sakti C.E.Tian Gak berada di sini Dengan langkah lebar ia maju ke depan Kapaknya diputar sedemikian rupa di tengah udara Dengan jurus kuntun judhun atau alam semesta pertama berpisah Yaitu jurus ketiga dari sembilan jurus pembelah langit Ia membentuk berlaksa bayangan kapak yang mana secara berbareng Dengan diiringi angin pukulan yang hebat menyapu ke muka Baru saja Pei Bun Hei membabat pedangnya ke depan Seluruh tubuhnya tahu-tahu sudah tergulung oleh hawa serangan yang mahadahisat itu Sehingga sama sekali tak berkutik Keadaannya mirip dengan teruruk di dalam guguran gunung Taisan Dadanya kontan terasa sakit Hampir saja ia jatuh semaput saking tak tahan Air mukanya berubah hebat Sambil berteriak keras segenap kekuatan yang dimilikinya dihimpun Dan melancarkan sebuah serangan lagi Angin tajam menyambar lewat di atas pipinya Pedang yang sedang terayun segera kutung jadi enam bagian Belum sempat ia bertindak Sesuatu dari sisi kiri kembali menyambar lewat segulung Angin tajam membuat ia jadi ketakutan setengah mati Seakan-akan sukmanya telah melayang Dengan sekuat tenaga badannya meloncat ke belakang Meskipun semua gerakan itu dilaksanakan dengan sangat cepat Sayang kapak lawan sudah mampir di atas lengan kirinya Seketika cipratan darah segar munkrat keempat penjuru Di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati lengan kirinya Terbabat kutung sebatas bahu dan mencelat jauh dari kalangan Melihat lengan lawan berhasil disambar kutung Diam-diam C.E. Tian Ga merasa sangat girang, pikirnya Dendam satu babatan pedang sewaktu berada di gunung Cingsia Dua tahun berselang, hitung-hitung berhasil kubalas pada saat ini Kriit Kriit hawa pedang membumbung di angkasa Ujung pedang yang tajam kembali menyerang Datang dari belakang punggung laksana sambaran kilat C.E. Tian Ga mendengus berat, seluruh tubuhnya berputar satu lingkaran besar Kapak sakti di tangannya dengan disertai gerakan kelima dari sembilan jurus pembelah langit Yaitu huntian anteh atau langit berpusing bumi menggelap meluncur keluar Gerakan kapak beterbangan di angkasa membawa desiran angin tajam yang berpusing Begitu dasyatnya serangan itu sampai-sampai kabut putih di sekitar delapan depa Di sekeliling tempat itu tersapu lenyap dan menggulung keluar Menggunakan kesempatan itu C.E. Tian Ga berhasil melihat jelas wajah lawannya Dia adalah seorang pemuda beralis tebal, berkening lebar dan bersikap gagah Sedang memutar pedangnya menyambar datang Jurus-jurus serangan yang digunakan kebanyakan merupakan gerakan terbuka Tetapi di mana ujung pedangnya mengancam selalu diiringi getaran yang kencang Membuat seluruh gerakan itu terlihat jadi aneh dan diluar dugaan Ketika serangan kapak meluncur tiba Serangan pedang orang itu segera termakan oleh serangan yang sangat kuat Ujung pedang mencelat ke angkasa Sementara kakinya bergeser dua langkah ke samping Dengan perputaran itulah, si anak muda tadi segera dapat menyaksikan diri C.E. Tian Ga yang berdiri keren di situ sambil mengepi tubuh seorang darah Ak-a-a-ah ia berseru tertahan, air mukanya berubah hebat Sioq Cian, kenapa kau? Menggunakan kesempatan di kalap pihak lawan sedang tertegun Cahaya kapak laksana kilat telah meluncur tiba meluruk masuk ke dalam lingkaran gerakan pedang lawan Ak-a-ah, inilah sembilan jurus pembelah langit teriak pemuda itu dengan wajah berubah jadi hijau membesi Pedangnya segera diputar, ia bermaksud membendung datangnya serangan lawan yang maha dasyat itu Sayang keadaan sudah tidak sempat lagi Terang termakan oleh benturan senjata lawan yang berat dan mantap pedangnya seketika patah jadi dua bagian Pada saat itulah, dari tengah hutan berkumandang datang jeritan kesakitan dari Ouyanggong Aduh, sengkim to alama, bagus, bagus sekali perbuatanmu, rupanya kau hendak mencabut jiwaku C. E. Tian gak terkejut, ia berusaha mendekati arah berasalnya suara tadi Tapi dua bilah pedang tau-tau sudah mengancam tiba dari sisi kiri dan sisi kanan Serangannya ganas dan telengas, membuat orang mau tak mau harus menghadapinya dengan serius Sekilas pandang jago kita segera kenali kedua orang itu sebagai si pedang kilat pelangi terbang toksi serta PDPN tau-meh Ia segera tertawa terbahak-bahak, langkah kaki bergeser ke samping, dalam sehembusan napas dia telah melancarkan dua buah serangan maut Cahaya tajam memancar menyilaukan meta, jurus yang rapat sambung menyambung bagaikan meta rantai Tubuh kedua orang itu pun segera terkurung dalam kepungan itu Dalam pada itu si anak muda tadi pun tidak berdiam diri saja Ia buang kutungan pedangnya ke atas tanah kemudian sepasang telapaknya dipisahkan dan mengirim dua babatan kosong menghantam ke arah gulungan cahaya kapak yang rapat Bla'am Bla'am, pergelangan tangan C. E. Tian gak bergetar keras, termakan oleh pukulan tersebut Ia rasakan tenaga serangannya tersumbat dan dengan sendirinya gerakan kapak pun ikut terganggu Meskipun si anak muda itu memakai baju yang perlente dan berdandan bagaikan seorang kongcu ya Tapi kekuatan dua buah serangannya benar-benar lebih lihai dari jagoan kelas satu Diam-diam C. E. Tian gak merasa terperanjat, ia tak tahu siapakah orang itu Badannya dengan cepat berputar berulang kali, mengikuti perubahan gerakan jurus itu dalam waktu singkat kembali Ia lancarkan tiga buah babatan kilat Bayangan kapak selembar demi selembar menggulung ke angkasa Serangan yang dipancarkan bagaikan hujan taupan ini membuat ketiga orang yang terkurung itu terasa tergencat Hingga keringat dingin pun mulai mengucur keluar membasai jidat mereka Seandainya bukan dialami sendiri mungkin ketiga orang itu tidak akan percaya bahwa gabungan tiga orang jago pedang yang sangat lihai Ternyata tidak sanggup menandingi seorang lelaki aneh berjubah Merah yang tidak tersohor namanya dalam dunia persilatan C. E. Tian gak sendiri berhasil melebur tenaga Sin Keng dari Ie Chin Keng ke dalam jurus serangan ilmu surya kencananya Hingga membuat ia memperoleh hasil diluar dugaan, kesempurnaan tenaga luakangnya saat ini boleh dibilang tiada taranya Oleh karena itu ketika ia menggunakan sembilan jurus pembelah langit yang diciptakan Tian Leong To'alama dari jurus saktinya Tian Leong Capkan Pian, daya pengaruhnya benar-benar sangat Mengejutkan, bukan sembelarangan jago kelas satu yang sanggup menahannya Diam-diam pemuda berbaju perlente itu merasa terperanjat, pikirnya dalam hati Sembilan jurus ilmu pembelah langit adalah kepandayan ciptaan dari Tai Kok Su Tian Leong To'alama Tapi ketika digunakan oleh orang ini bukan saja lebih sempurna gerakannya bahkan jauh lebih lihai dari Tian Leong To'alama sendiri Entah siapakah orang ini? Dan apa sebabnya ia menangkap Siok Tian? Satu ingatan belum lenyap, ingatan lain telah muncul di dalam benaknya Ketika ia teringat akan keselamatan Siok Tian, hawa amarahnya segera berkobar Ia ingin sekali membinasakan diri C.E. Tian Gak dalam dua-tiga jurus saja Pada saat pikirannya sedang rumet itulah mendadak C.E. Tian Gak mementak keras Kapaknya bergerak dengan jurus kedelapan Jiet Guat Bukong atau Rembulan dan Seng Surya Sirna dari semesta Si pedang sakti pembunuh naga taumah menjerit kaget, pedangnya terpapas kutung jadi beberapa bagian Pakaian bagian dadanya tersambar robek sedangkan darah segar segera mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Si pedang kilat pelangi terbang toksi yang ada dekat taumah kontan termakan oleh tumbukan badan rekannya Buru-buru bahu kanannya direndahkan ke bawah coba menolong orang si tau itu dari ancaman Siapa sangka baru saja tubuhnya merendah ke bawah, pedangnya tau-tau sudah terpapas kutung jadi beberapa bagian oleh sambaran senjata C.E. Tian Gak Dengan meluncur tibanya babatan tersebut maka dadanya segera terbuka dari perlindungan, desiran angin tajam yang menyengat badan pun menerjang masuk ke dalam Dalam keadaan begini tiada harapan lagi baginya untuk meloloskan diri dari ancaman mau Berada di ambang kematian, wajahnya berubah kaget, ngeri dan ketakutan setengah mati, air mukanya jadi pucat pias bagaikan mayat Memandang kapak sakti yang sedang menyambar tiba, ia cuma bisa berdiri termangu-mangu dengan sorot metu sayu Semua perubahan wajah orang si Tok ini dapat dilihat jelas oleh C.E. Tian Gak Mendadak hatinya bergetar dan pelbagai ingatan berkelebat memenuhi benaknya Ia teringat beberapa kali nyawanya berada di ujung tanduk Ia selalu berada dalam harapan untuk melancarkan perlawanan Ia bisa merasakan betapa tersiksa batinnya pada saat itu Tiada siksaan batin lain yang jauh lebih berat daripada siksaan batin dikala seseorang berada di depan maut Di ambang kematian yang akan menghapus namanya dari muka bumi Begitu ingatan tadi berkelebat masuk dalam benaknya, seng pergelangan segera dimiringkan ke samping Sementara kaki kirinya mengirim satu tendangan kilat membuat tubuh Toksi terpental sejauh enam depa dan terbanting keras-keras di atas tanah Pemuda berbaju perlente itu bukan manusia sembarangan Sudah tentu ia pun bisa mengikuti tingkah laku lawannya Menyaksikan sikap C.E. Tian Gak Ia segera merasa bahwa inilah satu kesempatan baik baginya untuk bertindak Tangan kanannya segera diluruskan ke depan kemudian membabat dengan satu gerakan yang aneh Sementara tangan kirinya mencengkeram lengan Syokcian dengan maksud merampasnya kembali C.E. Tian Gak berseru tertahan Rupanya dia pun tidak menyangka kalau kepandayan silat dari pemuda itu sangat lihai Sebelum tubuhnya sempat berkelit tau-tau lengan kirinya termakan pula oleh hajaran lawan Plook di tengah bentrokan keras yang mendengus dingin Badan bagian atas miring ke samping Sedang kapaknya digulung balik keluar Sekejap meto bayangan kapak telah memenuhi angkasa Jurus yang ia gunakan barusan adalah jurus terakhir dari sembilan jurus ilmu pembelah langit Yaitu Tian Teh Kaui atau bumi dan langit Hancur berantakan, daya dan pengaruh mengerikan dan cukup untuk merobohkan sebuah bukit Sementara itu pemuda berbaju perlente tadi sedang merasa terkesiap Karena serangannya yang bersarang dengan telah ditubuh lawan Bukan saja tidak berhasil merobohkan lawannya Sebaliknya ia seolah-olah menghantam baja yang kuat sehingga membuat tangannya jadi kaku Segera pikirnya di dalam hati Jurus serangan yang aku gunakan barusan sanggup menjebolkan perut seekor banteng Tapi apa sebabnya sama sekali tak berguna baginya? Jangan-jangan ia telah berhasil melatih ilmu Kim Kong Sin Kang yang kebal terhadap pelbagai macam ilmu pukulan Baru saja ingatan itu muncul dalam benaknya Desiran angin tajam sudah menyapu tiba Tidak sempat lagi baginya untuk berpikir panjang Buru-buru ia anjotkan badannya berusaha meloloskan diri dari kurungan bayangan kapak lawan Bekas telapak merah yang ada di atas jidat C.E. Tian Gak Kian Lama Tian bertambah nyata Senyuman dingin yang menghiasi bibirnya menunjukkan kesadisan serta kekejaman hatinya HMM! Kau anggap aku sudi memberi kesempatan bagimu untuk melarikan diri dari sini Jengetnya ketus Baru saja lelaki berbaju perlente itu loncat ke samping Ia segera rasakan daya tekanan yang maha berat menekan datang dari sekeliling tubuhnya Membuat ia seolah-olah terjerumus ke dalam lumpur Sama sekali tak berhasil lari dari situ Aduh habis sudah jiwaku teriaknya keras-keras dengan wajah pucat pias bagaikan mayat Pangeran kedua, jangan gugup Sung Kiem segera datang bentakan nyaring laksana suara benda mendengung tiba dari balik kabut putih yang menutupi pemandangan sekeliling tempat itu Sekilas bayangan merah bergerak membelah angkasa Segulung tenaga pukulan yang berat laksana tindihan bukit taisan menekan ke bawah Belah am di tengah ledakan dasyat bagaikan guntur membelah bumi di siang hari bolong Bayangan kapak yang memenuhi angkasa seketika sirap Di tengah membuyarnya kabut putih di sekeliling sana Tampak C.E. Tian Gak dengan mata melotot bulat dan alis berkerut kencang Sedang menatap wajah Song Kim To Alama yang berada di hadapannya tanpa berkedip Pakaian yang dikenakan Song Kim To Alama terbelah jadi beberapa bagian Di atas jubahnya yang lebar dengan nyata terlihat sebuah bekas mulut luka yang amat panjang Darah segar mengucur keluar dengan derasnya dari mulut luka tadi dan membasahi seluruh tubuhnya Dengan wajah hijau membesi karena belum berhasil menguasai golakan darah panas dalam rongga dadanya Sorot metu yang tajam menatap cambang lebat di atas wajah lawan Serta bekas merah darah yang nampak sangat menyolok di atas dahinya Dalam ingatannya dari daerah Tibet belum pernah didengar Ada manusia yang memiliki kepandaian silat demikian lihainya Bahkan berani menyambut pukulan Tai Chioueng Suatu kepandaian mahasakti yang mengerikan dengan keras lawan keras Tanpa mengalami cedera apapun Bukan begitu saja Dalam dunia persilatan di daratan Tionggoan pun Ia belum pernah bertemu dengan seorang jago yang berdandan demikian aneh Serta memiliki ilmu silat begitu anehnya macam C.E.Tian Gak Tatkala sorot metu song kim to alama terbentur dengan napsu membunuh yang bergelora di balik kerutan alis lawan Mendadak hatinya jadi bergidik Tanpa sadar seluruh bulu keduknya pada bangun berdiri C.E.Tian Gak tertawa dingin Sambil melirik sekejap ke arah lelaki berbaju perlente yang saat itu lupa berdiri dan masih saja duduk mendeprok di atas tanah jengeknya Oh 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 Kiranya kau masih mempunyai kedudukan sebagai seorang pangeran kedua HMMM HMMM kalau begitu aku harus minta maaf Lelaki perlente itu tetap membungkam Sementara hatinya sedih dan pedih bagaikan diiris iris dengan beribu-ribu batang pedang Ia hanya merasakan bahwa pandangan dihadapannya hanya warna kebuah belaka Ilmu pedang yang dilatihnya dengan susah payah selama 10 tahun dan dipersiapkan untuk membesarkan namanya di kemudian hari Saat ini harus hancur berantakan terlebih dahulu sebelum impiannya terwujud Ia merintih lirih pikirnya Dapatkah aku disebut sebagai jago pedang lainnya yang baru muncul di dalam dunia persilatan Penaga gabungan kami bertiga ternyata masih belum sanggup untuk menghadapi seorang manusia kasar modal dia Kabut putih perlahan-lahan membuyar dari sekeliling tempat itu Secara lapat-lapat tampaklah C.E. Tian Gak sambil mengepit seorang gadis cantik sedang berdiri keren di tengah kalangan Sikap maupun gerak-geriknya cukup membuat orang merasa bergidik Menyaksikan kesemuanya itu, pangeran kedua kembali berpikir dalam hatinya Oh 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 Lipeng Lipeng, kau sebagai keluarga kaisar mempunyai kedudukan yang maha tinggi dan maha mulia Apakah kau rela dihina dan dipermalukan orang seperti hal ini? Untuk mempertahankan kekasih pun tak sanggup Dimanakah kekuasaan serta kehormatanmu pada hari-hari biasa? Belum habis dia berpikir, terdengar C.E. Tian Gak telah berkata dengan suara dingin Seng Kiem, kau bukannya menikmati kehidupan yang serba mewah dan serba menyenangkan dalam istana kaisar Mengapa malah datangi tempat yang gersang dan rudin seperti ini? Seng Kim To Alama tidak langsung menjawab Di tatapnya wajah lelaki si C.E. itu beberapa saat lamanya Kemudian baru menjawab Si C.U. Besar amatnya li anjingmu, berani menculik calon permaisuri kami H.M.M.M. Rupanya kau sudah bosan hidup di kolong langit? Dimana oh yang gong? Apa yang telah kalian lakukan terhadap dirinya? Persoalan yang ia ketahui terlalu banyak, bagaimanapun juga kami tak akan biarkan dia tetap hidup di kolong langit HMMM. Kalau memang begitu keinginan kalian, maka permaisuri kalian pun tak akan hidup lebih dari esok pagi. HMMM. Kau masih ingin tinggalkan tempat ini Hardy Song Kim To Alama? HMMM. Siapakah manusia yang ada di kolong langit dewasa ini sanggup menghalangi kepergian dari aku C.E. Tiangga? C.E. Tiangga kupikir Song Kim To Alama, tapi ia merasa belum pernah kenal dengan nama tersebut, dengan pandangan sangsi bercampur curiga di liriknya sekejap senjata kapak di tangan pihak lawan, kemudian tegurnya dengan suara berat. Apa hubunganmu dengan Tian Leong Toa Su Heng? Mendengar padri itu mengungkap soal nama Tian Leong Toa. Lama, untuk beberapa saat C.E. Tiangga merasa sangsi, lagi katanya juga. Tian Leong si Buddha hidup adalah guru yang mewariskan kepandayan silat kepada aku. Ah 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 Song Kim To Alama berseru terperanjat, kau adalah anak murid dari Tian Leong Toa Su Heng? Sekarang dia berada di mana? Dunia penuh ketenangan di langit barat. Oh oh oh, dia sudah wafat seru Song Kim, sekilas rasa sedih terlintas di atas wajahnya, ia meninggal dunia di mana? Kenapa harus ku katakan kepadamu? Sung Kim Toa Lama mengerti bahwasannya semasa kakak seperguruannya masih memangku jabatan sebagai Toa Kok Su, ia pernah melarikan sejumlah besar benda-benda pusaka dari gudang mustika dalam istana terlarang, sekarang walaupun orangnya sudah mati tapi benda-benda mustika itu pasti masih berada di kolong langit. Oleh sebab itu dengan ada menyelidik tanyanya lagi. C.E. Sutit, tahukah kau bahwa semasa hidupnya ia pernah memiliki sejumlah benda-benda mustika? C.E. Tian gak mengerti bahwa ucapan barusan diutarakan Song Kim Toa Lama adalah dimaksudkan benda-benda mustika yang banyak berserakan dalam meja kuno di gunung Cingsia, diam-diam ia lantas tertawa dingin. Cis, siapakah sih yang menjadi keponakan muridmu ia menjengek. Sepasang alis Song Kim Toa Lama kontan berkerut kencang, jubah lebarnya tiba-tiba menggelembung besar, diikuti bergetarnya ujung baju, segulung angin pukulan yang mahadasyat laksana hembusan angin ketopan menggulung ke depan. C.E. Tian gak ayunkan kapak saktinya ke tengah udara, lalu maju selangkah ke depan, dengan sebelah telapak tangan ia sambut datangnya serangan dasyat dari Song Kim Toa Lama. Belak aam, ledakan dasyat bergeletar di tengah udara, pasir dan debu berterbangan ke angkasa, di tengah raungan keras Song Kim Toa Lama telapak kanannya perlahan-lahan diayun keluar menghantam tubuh lawan. Segulung desiran angin tajam yang aneh dan kuat memancar keluar mebelah angkasa, telapak tangan yang barusan diulur keluar dari balik ujung bajunya itu mendadak berubah jadi besar dan merah padam bagaikan darah. Tai Chi Ueng, bisik C.E. Tian Gak sambil tarik napas dalam-dalam, telapak kanannya disendat lalu ditumpahkan keluar hawa sakti aliran panas disalurkan ke segenap tubuh, dengan jurus yang kongfu ciawato cahaya seng surya memancar terang ia sambut datangnya ancaman lawan. Deruan angin puyuh yang mahadasyat mengiringi suara desiran yang memekikan telinga, hawa kabut di udara seketika buyar keempat penjuru terdesak oleh hawa pukulan berhawa panas membara itu dan berubah jadi titik embun. Belu Uum Sung Kim Toa lama mendengus berat, beberapa puluh lembar terbakar hangus, dengan tubuh sempoyongan ia mundur satu langkah ke belakang. Di tengah udara tercium bau sangit yang amat menusuk hidung, bibirnya bergeletar keras dan akhirnya tak tahan lagi ia muntahkan darah segar. Sebaliknya wajah C.E. Tian Gak berubah jadi kebuah gelap, sepasang kakinya sudah terbenam ke dalam tanah namun badannya tetap gemilang ataupun tidak bergeser dari tempat semula. C.E. Tian Gak kerutkan alisnya, perlahan-lahan ia hembuskan napas panjang kemudian bergeser dua langkah ke samping melepaskan diri dari benaman tanah. Di tatapnya wajah Sung Kim Toa lama yang penuh berlepotan darah dengan pandangan tajam, sekilas hawan napsu membunuh melintas di atas wajahnya, dengan nada berat yang menegur. Sung Kim Toa Kok Su, bagaimana kalau sekarang merasakan lagi sebuah pukulanku?